Rikki Kompulaya, kita duduk di Indonesia! Tidak dari belu! Nova Arianto, membeberkan kondisi cedera dari Dimas Derajat. Dia menyebut cedera yang dialami Dimas Derajat masih harus diobservasi oleh tim medis. Alhasil, Nova belum bisa memastikan apakah Dimas Derajat bisa tampil di Laga Timnas Indonesia VS Filipina dalam match day kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu sendiri akan digelar di Stadion Rizal Memorial, selasa tanggal 21 November 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Cedera Dimas Derajat masih akan diobservasi oleh tim medis, papar coach Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu, tanggal 18 November 2023. Ditunggu saja update-nya ya, sambungnya diketahui. Dimas Derajat mengalami cedera pada Laga sebelumnya, yakni ketika Timnas Indonesia melawan Irak pada match day pertama grup F. Pada Laga yang digelar di Basra International Stadium, Kamis tanggal 16 November 2023 itu, Timnas Indonesia sendiri tumbang dengan skor 1-5. Dalam Laga itu, Dimas Derajat tampil sebagai starter. Namun, dirinya terpaksa harus ditarik keluar lapangan dengan digantikan Rafael Struik pada menit ke-39. Hal tersebut dikarenakan striker Persikabo 1973 itu mengalami cedera. Sementara itu, Timnas Indonesia sudah tiba dengan selamat di Filipina. Nova mengatakan kondisi para pemain sejatinya dalam kondisi baik, meski ada rasa lelah yang menghantuinya setelah menempuh perjalanan jauh dari Irak kondisi semua pemain dalam kondisi baik. Walaupun pastinya sedikit kelelahan setelah menjalani perjalanan yang cukup panjang dari Irak, ungkap Nova Arianto.